Intro Om Swastiastu Senang sekali rasanya saya Ita Gresia kembali menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh Nah seperti biasa Bincang Tokoh kita juga menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan Pulau Dewata Bali Jadi bukan hanya dari segi parwisata, budaya, dan yang kemarin ada juga perlindungan anak dan lain-lain ya Tapi kali ini tentang lingkungan hidup, nah lebih pada bagaimana kita merawat hewan dan juga peduli dengan hewan-hewan yang ada di Pulau Dewata Bali Dengan topik yang menarik kita adalah gerakan stop buang anjing Waduh, seperti tidak dikauh sekali ya topik kita hari ini dan langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya Om Swastiastu Om Swastiastu Pernah pigatra ini Bli? Becik Becik ya Jadi sebelum kita ngobrol, ngobrol-ngobrol ganteng, karena sama belian ganteng Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu nama lengkapnya adalah Ide Bagus Gede Naradigda Ini selaku dari penanggung jawab kampanye stop buang anjing Nah kampanye stop buang anjing, masyarakat pasti berpikir apa yang harus dilakukan, kenapa harus ada kampanye Tapi sebelum itu kita nanti akan bahas lebih dalam, boleh dijelaskan terlebih dahulu Ini beli kesehariannya, atau Aji ya panggilan sayangnya ya, Aji ini kesehariannya hanya diorganisasiin aja atau seperti apa kegiatan? Oh tidak, ini juga saya bentuk karena idealisme saya sebagai seorang pemerhati hewan, khususnya anjing Kebedaan saya terhadap anjing khususnya yang di Bali, jadi saya bentuk gerakan ini Selain itu saya, ya ada juga nge-band juga saya, cuman ya karena nge-bandnya gak laku, jadi saya lebih fokus disini Oke, jadi masih anak band rocker, jadi mau juga hitam hari ini kita sehati ya Dan yang menarik lagi adalah, kira-kira sudah berapa lama ini menjadi penanggung jawab? Kalau gerakannya sendiri, baru dimulai itu 20 Juli 2016, 5 bulan yang lalu Oh, 5 bulan yang lalu, lu kira-kira ini 1900, oh enggak ya, 5 bulan yang lalu ya Denungannya itu kita sudah, meditasinya sudah bertahun-tahun Oke, meditasinya, lu tuh gak boksa lah, oh enggak ya Belum Tapi yang menariknya adalah, kenapa beli tertarik ini pada hewan anjing? Kenapa, kan hewan ini banyak sekali di Bali, apalagi sebenarnya juga kalau dilihat kan rasanya juga mirip Sebenarnya ada kucing juga dan yang lain sebagainya, yang juga hidupnya bisa bebas seperti anjing Nah, kenapa pilihannya anjing ini? Ya, karena saya asli orang Bali ya, jadi saya lahir di Bali Jadi, apa namanya, kedekatan manusia Bali dengan anjing itu Bukan cuma ada di epos ke kisah kesejahteraan Yudhistira menuju surga yang kita kenal, Mahabrata Udah lem banget ya Bukan cuma itu saja, tapi juga, apa ya, di Bali itu banyak juga mempresentasikan ketertarikannya dengan anjing itu Dengan bentuk seperti ada patung-patung, dibuka rumahnya, di Jabahan Pura, masuk sebelum Pura, di Persimpangan Jalan Ada lontar yang menuliskan, apa namanya, itu ada di Gedong Kitie, itu lontar cacar asu Itu ada 31 penggolongan anjing-anjing di Bali, itu leluhur kita sudah yang membuat Jadi, apa ya Bahkan sudah dipustakakan gitu ya Jadi, keunikan anjing itu di Bali sangat kental, itu kenapa saya tertarik Bukan, apa namanya, bukan cuma karena emang peduli dengan kesejahteraan hewan Jadi, sebenarnya mulai dari peduli dan dari awalnya itu mengetuk hati gitu Akhirnya, kenapa akhirnya menjadi penanggung jawab? Nah, ini kan pasti ada beban tersendiri, bukan hanya keren, ah saya lo penanggung jawab Bukan keren-kerenan seperti itu, ada tanggung jawab di dalamnya Jadi, mengapa itu siap untuk mengembang tanggung jawab? Ya, karena ide pemikirannya itu saya sendiri yang mengkensepkan Jadi, ya, saya sudah ikut, apa namanya, bertahun-tahun Kerjasama dengan banyak teman-teman aktivis, pencerita satwa di Bali khususnya Jadi, ya, apa namanya, saya merasa ada yang kurang gitu Jadi, apa sebenarnya sudah 8 tahun Bali masih kawasan terjangkit rabies tapi tidak pernah beres Itu kenapa saya merasa terpanggil untuk mencari kunci jawaban dari permasalahan ini Alarm hatinya dunia Ya, itu dia Jadi, ya, saya nemu konsep ini Kebetulan karena saya yang menemukan, saya konsepkan bentuknya seperti apa, akan seperti apa Jadi, otomatis saya yang menanggung jawab dengan ide pemikiran yang saya buat sendiri Oke, jadi memang dari ide pemikiran pribadi aja, begitu ya Dan yang menariknya adalah, ini kan pasti keanggotaan dari pesertanya Ini kan organisasi tidak mungkin berdiri sendiri walaupun sebagai pembuat ide, begitu pencetus ide Pastinya ada anggota-anggota dan struktur organisasi di dalamnya Dan bagaimana cara merekrut? Apalagi anak mudakah? Atau mungkin yang sudah dewasa? Atau seperti apa? Ya, saya lebih mengajak anak muda karena saya sudah tua, jadi saya biar kelihatan lebih muda Rumusnya ya? Ya, bukan Jadi, gini, saya ngumpulin pertama yang saya ajak itu adalah Bliwidana Lebih umurnya, lebih cedera saya, tapi saya menghargai dia karena kita satu visi Jadi, dia yang pertama, saya bentuk tim yang lain sebagai ya perlu, saya perlu bendahara Saya perlu sekitaris, saya perlu dokumentasi Jadi, saya mengajak, melalui mengajak mereka dengan apa ya Karena saya di sosial media banyak, sering posting pertama kali di sana Oh, tetap kekuatan sosial media ya? Ya, jadi saya ajak, saya bukakan pintu Kalau ada yang tertarik ingin bergabung dengan tim kampanye Seto Buang Anjing Silahkan email nanti yang, apa namanya? Yang rekrut, ada interview di email itu saya sendiri Jadi, saya melihat bagaimana, apa cuma tertarik, apa cuma pengen keren, atau emang serius untuk perubahan Itu saya, harus saya yang ginikan sendiri Oke, tapi yang menarik adalah, kita kan bicara pada proses awal, pembentukan, kemudian Kenapa harus ada interview begitu? Apa yang, apa yang beli ajik atau cari gitu dari masyarakat ini? Bukannya, oh setelah buang anjing, ah tinggal buang aja, tinggal kita kasih tau atau gimana Atau karakteristik apa, yang poin utamanya untuk menjadi ikut di keanggotaan setelah gerakan buang anjing ini? Ya, banyak, sebenarnya banyak, jadi apa namanya, pengalaman ya, saya sudah merekrut sekian orang Banyak yang keluar, banyak yang masuk, jadi saya juga belajar dari situ Ternyata ada juga yang cuma tertarik Isteng aja mungkin ya Wah keren nih, biar ada kegiatan Oke Wah keren nih, apa namanya, karena nanti bisa terkenal, bisa dikenal banyak orang Oke Kalau ikut ini gitu Nah itu, itu yang saya tidak mau masuk ke tim, karena saya benar-benar menjaga tim yang benar-benar sulit Kredibilitas ya Ya, benar-benar bisa bekerja, jadi yang kalau tidak bisa bekerja, kalau sudah masuk ya Apa namanya, bukan loalitas, kerjanya tidak terlalu efektif ya saya terpaksa baik-baik Support dari luar saja, tidak usah dibal dari tim Tidak usah menjadi tim gitu ya Terus kalau misalkan, ini cara perekrutannya sudah serius begitu ya Padahal kalau dilihat orang, apa sih stop buang anjing doang, kayak standar dan simple banget rasanya gitu Tapi, kemudian apa sebenarnya kegiatannya? Kalau dari perekrutannya saja sudah mengeluarkan energi yang lumayan gitu ya Karena kan tidak main-main begitu, karena ini serius Sebenarnya kegiatannya apa saja ini? Ya, jadi gerakan stop buang anjing ini pure gerakan edukasi Oke Jadi ya saya melihat, saya apa namanya melihat dari mengamati bertahun-tahun ikut terlibat pengalaman saya Terlalu banyak regulasi, terlalu banyak program, terlalu banyak ASI tanpa ada edukasi Edukasinya hilang Aksinya yang berlebihan begitu atau bagaimana? Ini gerakan edukasi berlebihan untuk menunjukkan orangnya Oke Jadi sebenarnya yang harus ditonjolkan edukasi, pemikirannya Jadi ini gerakan edukasi, saya ingin mengedukasi masyarakat Jadi mulai dari membuat postingan edukasi di sosial media, itu pertama Memproduksi sebuah buku, buku edukasi Tentang anjing juga? Tentang gerakan ini Oh tentang gerakannya Dan solusinya lengkap di sana Lalu ada, kita juga bertemu langsung tetap muka dengan masyarakat Bisa di, apa namanya Seperti hari-hari minggu, di car free day, bisa di pantai Dan juga kadang, nah kita karena saya membuka nomor telepon online untuk event Jadi kita menerima undangan bagi mereka yang mau kami mengkabanyakan di eventnya mereka Silahkan Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi bersama anjing ini Tentang bagaimana stop gerakan buang anjing Nah jangan kemana-mana setelah pariwara berikutnya Atau 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 Terima kasih. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Kalau misalnya selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya, kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ulang. Selamat malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Selamat lagi di Juin Pulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, posinya panas. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Am TV. Pesan juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh alat. Mama, jadi harus konsentrasi. Apa apa? Jangan ajak ngomong lapa. Api umpun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah. Tambah 70 malam. Anak setan banyak apa. Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Anak TV. Sampai jumpa di Anak TV. Sampai jumpa di Anak TV. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ita Agrisya. Masih dalam acara Bincang Tokoh. Tokoh yang kali ini adalah tokoh yang berperan penting tentang lingkungan. Yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi bukan hanya peduli pada alamnya saja. Ternyata lingkungan juga memegang peranan penting. Salah satunya ada Aji di sini. Kita masih membahas tentang bagaimana tema kita hari ini adalah gerakan stop buang anjing. Nah tadi kita masih terganjal dengan pariwara. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada beberapa kegiatan yang pastinya ikut bekerja sama di berbagai event yang ada di Bali. Pastinya ada visi misinya. Ini pasti bukan hanya sekedar membuang anjing saja. Nah visi misinya ada seperti apa ini? Dari penanggung jawabnya. Bukan sekedar stop membuang anjing. Jadi visi misinya itu ya pertama tentunya kesedetan hewan. Anjing juga... Kejateraan itu seperti apa? Kan kalau kita kan kesejateraan manusia saja. Hewan itu sejateranya kata jurunya seperti apa? Ada hukum kejateraan hewan. Ada lima hak kejateraan hewan. Itu ya lepas dari rasa lapar. Lepas dari kesakitan. Lepas dari kesepian. Jadi dia harus... Bisa dalam lujuk ya? Ya harus. Jadi tidak boleh sendiri. Nah itu jadi ya itu pertama. Kedua visinya saya ingin membebaskan Bali dari rabies. Dari penyebaran virus rabies yang ya Bali sudah 8 tahun. Belum jadi... Itu harus ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau Bali sudah menjadi kawasan rabies. Tapi itu nyatanya sampai sekarang belum. Masih dilema ya? Itu kedua. Yang ketiga saya ingin mengingatkan masyarakat yang sudah lupa Dengan ajaran-ajaran yang simpel sekali. Atau masih. Oke. Jadi kan tidak menghargai seorang manusia. Tapi juga harus menghargai... Dari lingkungan. Dari lingkungan. Dari alam. Lalu ada tri takarana juga. Jadi saya lebih... Mengajak... Terutama yang lokal masyarakat Hindu Bali ya. Biar lebih peduli lagi begitu ya. Mengingatkan mereka ajaran-ajaran Hindu yang simpel. Dan mengaplikasikannya bukan cuma saat upacara. Oke. Jadi mereka cuma meyatnya saat upacara agama-agamanya. Tapi tidak meyatnya saat sehari-hari. Oke. Jadi harus ada benar-benar diaplikasikan. Ya harus begitu. Oke. Jadi aplikasinya setiap hari dan juga berkelanjutan. Ya. Terus kalau udah kita tahu visi-misinya. Kemudian apakah kegiatannya? Apakah berkeliling ke seluruh Bali? Atau mengajak anak-anak? Atau sosialisasi? Atau seperti apa sebenarnya buktinya apa kegiatannya? Karena kan masyarakat pasti berpikir ada proses untuk masuk begitu kan? Jadi kalau misalkan Aji memberikan suatu informasi. Tidak akan langsung muluk-muluk diterima oleh masyarakat. Pastinya ada masa transisinya. Seperti apa ini prosesnya? Ya. Ke sekolah, kampus kita sudah... Sosialisasi ya. Sudah kita masuki. Jadi ya bertemu dengan masyarakat di tempat publik pun itu juga sangat sering. Jadi ya apa ya. Memang kadang tidak selalu berjalan mulus. Malah itu sebenarnya saya pakai sebagai pintu masuk. Seperti contoh ada pendatang dari Kupang yang tinggal di Bali. Jadi bertemu saya saat saya kampanye di Lumintang. Lalu dia tertarik melihat saya kan ada pesan banner stop buang anjing. Dia datangi saya. Wah bagus nih gerakan stop buang anjing. Kalau anjingnya sehat semua kan enak untuk dimakan. Wah bayangannya jauh. Itu shock sedikit. Tapi itu justru pintu masuk saya. Oh enggak pak. Jadi harusnya seperti ini. Silahkan duduk. Kita ngobrol. Begini. Jadi gerakan ini bukan cuma menginginkan stop membuang anjing. Bukan anjing untuk dimakan begitu ya. Kita juga menolak menentang makan konsumsi anjing. Karena dalam konsep agama Hindu juga itu ada larangannya. Sebenarnya itu dilarang konsumsi udang anjing. Ada sastranya. Ada niti sastra. Ada dasarnya begitu ya. Itu ada ajarannya. Jadi ya. Malaupun mereka pendatang. Jadi mereka harusnya menghargai kebudayaan yang ada di Bali. Dan saya mengajak masyarakat lokal. Membuat rantai dari kampanye ini. Bermulai dari saya dan tim. Dan melanjutkan itu ke masyarakat lain. Tersebar luas. Jadi kita kampanye berantai. Kayak multilateral marketing lah. Oke. Jadi tujuannya sih bagus sekali terpengar konsepnya ya. Kemudian hal-hal apa saja sebenarnya. Poin-poin utamanya yang penting-penting ini. Kan dalam sosialisasi pastinya ada poin-poin utama yang penting. Jadi apa yang harus dilakukan? Maksudnya kemudian di mana kasus ini banyak terjadi? Karena ini kan ada 8 kabupaten dengan 1 kota. Lumayan luas untuk beli. Dan tim yang bisa dibilang tidak terlalu banyak untuk dibagi begitu ya. Atau bagaimana? Ya. Jadi kenapa makanya kita bukan komunitas. Kita tim inti ini cuma menjaga arah gerakan tidak keluar jalur. Oke. Jadi kenapa saya sebut tadi kampanye berantai. Jadi yang tertarik datang ke saya. Lalu saya sedikit racuni dia. Dan saya mengajak dia untuk menjadi agen kampanye ini. Jadi dia berantai. Dia melanjutkan kampanye ini. Ada yang masuk di sekolahnya sampai ketabanan ada. Di belaleng juga ada. Di negara, di kelungkung. Jadi ada yang masuk ke kehidupan sosial mereka lah. Ke rumahnya. Jadi ke lingkungannya. Dia membawa pesan dari kampanye ini. Men-sosialiskan yang sendiri. Lalu melaporkan kembali ke saya. Ya. Biasa kalau di sosial media di-tag. Di-mention. Saya sudah berhasil. Saya memasang poster. Saya memberikan edukasi. Nah itu yang saya mau. Jadi kita tidak berkerja sendiri. Berarti memang ada tim inti. Kemudian ada agen-agen yang bergerakan. Jadi saya mengajak masyarakat tidak diam. Tidak cuma nunggu. Ada kasus baru bergerak. Jadi harusnya ikut bergerak. Karena ini menyangkut keamanan, keselidaraan manusia juga. Ada imbasnya. Benar. Karena kalau anjing yang berpenyakit menggigit kita, kita akan ikut sakit begitu. Ya. Apakah kita menyalakan anjingnya? Tidak. Yang kita salahkan harusnya manusia yang membuang anjingnya. Oke. Kemudian ini kan kurang lebih baru 5 bulan begitu ya. Kemudian bagaimana sudah respon masyarakat? Ini kan sudah regulasi yang lumayan lah. Kalau untuk yang baru begitu. Apalagi ada agen di setiap daerah. Nah seperti apa ini respon masyarakat? Sangat bagus. Jadi ya itu laporan, respon email atau telepon itu saya tampung sangat banyak. Mulai mereka bangga membawakan kampanye ini. Karena menurut mereka, mereka setuju gitu. Jadi mereka ini kunci jawaban dari yang sebenarnya kita tunggu-tunggu saat ini. Masalah-masalah yang ada tentang hewan itu begitu ya. Jadi itu kenapa, apa namanya, banyak sekali. Jadi dari saya lihat di sosial media pun menyebarnya itu bukan cuma di Bali, malah sampai keluar, keluar Bali. Dan sampai ada yang mengajak beli, kenapa tidak dinasionalkan gerakannya. Oke, sampai disuruh nasional kan ya. Saya menjawab, kami belum siap. Karena di Bali sendiri belum beres. Ter-cover semua. Jadi kita sendiri belum masalah, belum selesai. Jadi bukan tidak mau menasokkan. Cuma itu nanti. Saya selesaikan dulu di Bali, karena ini juga bermula di Bali. Ya benar. Nanti ini selesai, saya harapkan teman-teman bersoleritas juga untuk mensupport gerakan yang ada di Bali. Oke, jadi Aji kalau melihat dari karakteristik fenomena yang ada nih, di Bali sebenarnya sudah kronis sekali untuk anjing atau seperti apa. Tapi nanti akan kita lanjutkan. Pembahasan bagaimana karakteristik ada penyakit anjing, anjing yang terlalu bercampur. Karena dengar-dengar juga katanya dari anjing luar, membawa virus, memang tersebar di sini. Nah nanti kita akan bahas fenomena ini setelah komersial break berikut ini. Selamat menikmati. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ATV. Terima kasih telah menonton. 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 sekeliling rasanya? Atau bagaimana? Atau mungkin beli kira-kira tahu pelakunya, bukan maksudnya untuk disebutkan di sini, begitu ya. Mungkin beli tahu pelakunya, benar-benar beli mendatanginya. Mungkin Aji datang untuk secara personal, kemudian atau seperti apa. Ini kan karena banyak sekali, begitu ya. Jadi begini, yang saya alami selama lima bulan ini ya, saya ketemu dengan banyak orang. Memang tidak butuh waktu ya, tidak bisa singkat, langsung begitu saja. Tapi karena edukasi gerakan ini, saya sangkut pautkan dengan budaya, dengan cerita, dengan apa ya, gambaran, gambar-gambaran, ada saya lihat ada animasi, ada seperti itu. Jadi dikemas menarik begitu ya? Ada ada t-shirt juga, ada ada merchandise, ada stiker dan lain sebagainya. Jadi saya mengemas karena mengemasnya menarik, saya sampaikan yang sedemikian lupa, menyampaikannya dengan baik juga, bahasa yang diterima. Diterima. Entah kenapa, belum ada pengalaman saya apa dia memberi counterback yang buruk. Negatif ya. Ya negatif, malah. Menerima begitu. Lugul, jadi dia malah sadar jadi ya mungkin ya. Betul juga. Itu sudah beratus-ratus kali dan sudah banyak yang pengalaman seperti itu. Jadi ya, itu kenapa ya, itu kenapa saya semakin optimis, semakin semangat kalau ketemu dengan yang malah yang kontra. Jadi tamparan tersendiri. Ya, jadi yang justru saya pintu masuk benar-benar semangat untuk merubah dia dan itu setengkarnya selalu berhasil. Oke. Kemudian yang menariknya adalah kalau tadi kita bilang stop buang anjing. Kemudian anjingnya sudah terlanjur dibuang oleh pemiliknya. Akhirnya berkeliaran, hidup bebas, membuat penyakit dan lain sebagainya. Ada penanganan tidak nih dari organisasi beli ini? Atau seperti apa? Ya, jadi perlu diingatkan gerakan stop buang anjing ini pure gerakan edukasi. Justru kami ingin mengkat akar permasalahannya. Oh, jadi? Bukan ya, bukan menanggulangi yang sudah terjadi. Jadi, kita bukan komunitas, bukan tim rescuer, walaupun saya pernah pengalaman merescue. Tapi saya tidak membawa teman-teman tim karena rescue. Karena saya sudah pengalaman merescue itu membuat edukasi orang itu semakin tidak bertanggung jawab, sudah ada yang menyelamatkan, orang-orang ada orang-orangnya, sudah lepas saja, nanti ada yang menyelamatkan. Oh, malah terbalik ya dengan insetnya ya? Itu yang saya tidak mau. Jadi, saya mengedukasi dia agar tidak membuang dulu. Itu kedua. Jadi, saya juga, tim ini juga bukan yayasan organisasi yang punya shelter atau pengampungan. Kita tidak menampung anjing. Oke. Jadi, kita mengedukasi, jangan membuang. Jadi, kalau misalnya sudah terlanjur ada anaknya, adopsikan, ya bahkan ke saudara. Jadi, anjing bisa dibahkan ya? Ya, ada zaman sosial media, ya kalau misalnya sekarang kan gampang. Kutu anjingnya, share aja, yang penting kondisinya sehat, sudah divaksin, dan lain sebagainya. Apalagi, kalau anjingnya bagus, sehat, pasti ada yang mau adopsi. Terus, ya, kalau sudah, kalau tidak bisa lagi bertanggung jawab, bisa real. Oke. daripada repot terus, benar dicari amal ya? Dibuang, benar dibuang, bikin masalah. Jadi, ya harusnya, ya steril induknya, stop saja, dan sudah. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, setelah lagi kita akan segera kembali setelah komersial berikut ini. di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung. Dan terhangat. Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Bar. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Kalau misalkan Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya, bawa-bawa ulang. Selamat Malam Indonesia. Semin sampai Jumat, jam 12 malam. On TV. Kejah 2 Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik. Jadi gak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya Batik Petawi. 2016, status masih gak jelas. You single? Ini namanya single? Oh, ya. Dibuat asik aja. Beren yang cantik dan ganteng di sini. Ayo, Ting-Ting. Jessica. Aku, aku, aku. Itu cewek. Siapa sih? Dijamin jadi jago ngegobal. Apa mudah bikinin jamu? Caga. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kami. Jangan. Facebookers. Serin sampai Jumat, jam 4 sore. On TV. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar. Setiap hari. An TV Duit! Takut. Tidak. Dia lapar. Bersama-tidak. 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 Di sini ada juga satu narasumber kita. Atas nama Ide Bagus. Dede Naradigda. Ini selaku dari penanggung jawab kampanye Stop Buang Anjing. Topik kita menarik adalah gerakan Stop Buang Anjing. Nah ini adalah gerakan membuat edukasi. Begitu ya belia. Dan kemudian biasanya ini kita flashback lagi. Ini karena menarik sekali adalah anak-anak mudakah yang biasanya beli datangi atau biasanya malah di event atau seperti apa yang ini kali ini lebih mendalam. Kalau tadi kan secara global saja. Kemudian apa saja yang beli bagi di sana. Sepertinya kurang lebih berapa durasi. Atau bagaimana caranya untuk menghubungi beli nanti. Atau menghubungi Aji ini. Untuk kebetulan kita kan lagi di masyarakat bisa menyaksikan begitu. Jadi kita membuka pintu. Apa namanya memberi kesempatan untuk siapapun untuk mengkampanyakan gerakan ini. Tapi jika ingin tim yang datang untuk mengkampanyakan gerakan ini bisa datang. Bisa kunjungi akun sosmednya Stop Buang Anjing. Ad Stop Buang Anjing. Itu ada Instagram, Twitter, Facebook. Oke. Satu itu langsung nyambung ya? Ya di sana ada di bio-nya ada kontak-kontaknya. Event itu siapa. Match itu ada. Jadi ya kita datang ke kampus. Apa namanya. Eventnya kita tidak menutup. Jadi ya mau event apapun asal itu bisa di apa kesempatan untuk mengkampanyakan gerakan. Hajar. Oke. Itu kemudian kalau tadi kita melihat dari regulasi dari organisasi beli sendiri. Tapi kita kan sekarang melihat pada faktanya. Kemudian di masyarakat udah sering terjadi eliminasi kemudian. Nah ini menurut beli sendiri eliminasi ini seperti apa pandangannya? Ya. Jadi tahun 2008 ya. Saya ceritakan sedikit Rabias masuk ke Bali di desa Ungasan. Itu pertama kali. Itu pertama kalinya ya? Ya itu apa namanya korban manusia yang meninggal setelah digigit anjing. Nah karena kebetulan Bali belum siap mungkin ya. Saya pikirnya waktu itu kita masih panik lah. Pemerintah tidak terlalu siap. Jadi apa namanya penanggulannya tidak terlalu efektif. Maksimal begitu. Memang ada tiga program itu ada sosialisasi, ada vaksinasi massal, dan ada eliminasi. Tapi yang paling kontroversial itu eliminasi. Dan banyak teman-teman aktivis pencipta satwa sangat menantang program eliminasi ini. Karena bukan tidak peduli dengan masyarakat yang sudah menjadi korban ya. Tapi... Apa pertimbangannya begitu? Ya, jadi eliminasi ini bukan solusi. Kenapa begitu aja? Ya karena yang diincar, yang kita lihat kenyataannya, itu bukan alasannya instansi yang terkait sih untuk menetaksi zona terjangkit Rabias. Tapi yang terbunuh, eliminasi itu malahan. Sangat banyak laporan, anjing yang ada pemiliknya, ada sehat, penelengkosi sehat. Liar ada memang, yang liar. Tapi, jadi dia tidak melihat, karena ada ciri Rabias kan? Oke. Ciri Rabias tidak mungkin dia suka mencari sinar matahari. Tidak suka sinar matahari, dia suka air. Jadi dia eliminasi di siang hari. Dan dibunuh semua. Oke. Jadi kan, apa yang dicari sebenarnya? Virusnya atau yang ingin membasmi semua anjing di Bali? Ya, kita khawatirnya kalau itu terus dilakukan. Apa namanya? Habis ya? Punah anjing di Bali. Mau upacara, kita punya upacara caru balang bungkem. Sangat susah sekali sekarang dicari. Itu caru balang bungkem, ya itu 10 tahun sekali untuk membersihkan, memusihkan pekarangan ya. Itu susah sekali cari. Mau dicari kemana? Karena semua sudah dibahas. Eliminasi. Mau pakai rash herder. Oke. Ini tidak mungkin kan? Masa import? Iya, itu dia. Terus kemudian menurut Aji begitu. Cara yang lebih efektif selain eliminasi dan untuk menghilangkan virusnya. Karena kan virusnya ini menyerang manusia. Mungkin klasifikasi mengapa harus menghilangkan eliminasi? Karena dihilangkan dulu penyebabnya. Kemudian, kemudian Bali akan menjadi aman. Mungkin logiknya seperti itu. Biar tidak salah. Kita berbicara begitu. Kemudian kalau misalkan menurut Aji juga kurang efektif. Apa yang sebenarnya lebih efektif? Pencegahan. Pencegahannya dengan cara seperti apa, Aji? Itu dia. Gini. Edukasi itu ujung tombak. Oh. Makanya jadi organisasi edukasi yang dipentingkan begitu ya? Regulasinya mau sehat baik apapun. Programnya sehebat apapun. Tapi kalau edukasinya tidak di terlalu maksimalkan. Itu percuma. Karena banyak juga laporan. Banyak cerita ke saya. Jadi sampai sekarang pun, gini. Jadi ada satu. Dia cerita. Aji, kok anjing saya sekarang suka gigit? Suka gigit. Kalau saya pernah luka malah gitu. Apa nggak? Karena labies. Itu kenapa? Itu gimana? Itu situasinya berarti sosialisasi belum sampai ke masyarakat kan? Sampai harus bertanya. Iya. Berarti kalau dia besarnya sudah mengerti. Sudah teredukasi. Seharusnya tidak terlalu khawatir. Vaksin setiap tahun anjingnya. Pasti aman. Kalau tidak, harus mengerti ciri-cirinya. Kalau berbuih, ekornya turun. Dia gigitnya itu siang hari. Bukan labies. Nah, ini mungkin pala kukur dasarnya. Boleh dijelaskan dulu, Blis. Sebenarnya, Aji, apa sebenarnya indikasi sebenarnya rabies? Atau bagaimana sebenarnya vaksin yang benar? Atau bagaimana regulasi untuk memelihara? Ini kan khusus untuk hewan. Ini yang mungkin menjadi kurangnya masyarakat pemahamannya di lingkup yang paling dasar, dari anak keluarga. Kemudian, nanti bisa langsung disosialisasikan sekarang? Seperti apa itu, Aji? Jadi gini, memelihara anjing, anjing memang banyak di Bali. Dan banyak dekat, sangat dekat dengan masyarakat di Bali. Tapi tidak diwajibkan seperti itu. Karena itu kan tergantung dengan personalnya. Kalau dia sayang dengan anjing, okelah. Tapi kalau misalnya perawatan, soal perawatan tadi. Ya, paling pertama itu kan vaksin dasar. Kalau dia masih kecil. Itu karena ada virus parvo, ada disemper itu. Itu kira-kira kecil umur? Kecil umur, sekitar 5 bulan. Oke, baru-baru lahir. Ya, itu dia. Itu harus ada vaksin awal. Dan yang harus diperhatikan itu komitmennya. Memiliki satu anjing itu komitmennya 10 tahun. Bukan 5 bulan, bukan 1 tahun. 10 tahun. Jadi kalau tidak siap memelihara selama 10 tahun, ini nggak usah melihara. Itu satu anjing aja? Jadi nggak usah terlalu sok gaya. Banyak gitu ya. Tapi siapannya cuma setahun, abis itu dibuang. Komitmen itu pertama. Ya, komitmen yang harus benar-benar wajib, karena kita kawasan masih terjangkit rabies, setiap tahun itu harus divaksin rabies. Itu gratis. Ada di senak, di nasi pertanakan, di klinik hewan juga gratis. Tidak bayar. Itu setiap tahun. Diulangi. Sampai berumur sekitar 5 tahun. Oke. Jadi kemudian ada ciri-ciri dari rabies. Nah ini kan, kalau siang hari digigit itu ternyata bukan rabies. Seperti apa sebenarnya? Ya, jadi dia ciri ya. Ciri rabies. Itu pertama, dia pasti menjauhi sinar cahaya. Khususnya matahari. Dan lampu-lampu terang kalau di malam hari. Dia pasti... Sampai lampu pun ternyata dihindari ya? Takut. Air juga. Dia takut. Hujan itu sangat takut. Dia pasti kepojokan. Dan itu berbuih. Jelas berbuih. Berbuih busa-busa begitu ya? Jauh lebih agresif. Jarak sekian meter saja, dia pasti akan langsung menyerang. Menyerang ini dalam artinya langsung menggigit begitu? Ya, menyerang. Kita ya menggigit pastinya. Yang harus dihindari seharusnya siang yang anjing seperti itu. Jadi ya kalau misalnya terkait eliminasi tadi, jadi kalau eliminasinya siang hari, pagi hari, ya itu bukan nyari serabiesnya. Kita nggak tahu. Jadi ya masyarakat harus aware lah. Kita juga ada sosial media, ada internet sekurang-kurang bebas sekarang. Informasi itu bisa di apa namanya, gampang. Di Google bisa. Banyak yang bisa dibaca. Jadi ya jangan dipakai buat yang fun-fun saja. Tapi kalau mau fun dan cerdas, jadi harus belajar juga. Oke, dan kita langitkan lagi pada segmen kita yang terakhir. Bagaimana sebenarnya tema kita adalah Gerakan Stop Buang Anjing. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung. Dan terhangat. Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seram. Panung update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polfeke Bayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Kalau misalnya selamat malam Indonesia, pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya? Bawa-bawa ulang. Selamat malam Indonesia. Semin sampai Jumat jam 12 malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik. Jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya Batik Betawi. Pemirsa dimanapun Anda berada tidak terasa pada segmen kita yang terakhir. Ini adalah kompilasi dari semua pembicaraan yang sudah kita bahas. Bagaimana tema kita tadi adalah tentang gerakan stop buang anjing. Masih bersama narasumber kita adalah Ide Bagus Gede Naradigda. Ini selaku dari penang jawab kampanye stop buang anjing. Nah, yang terakhir ini adalah yang patut untuk kita bahas adalah bagaimana peran dari pemerintah ini, Bli. Karena kan Aji adalah sebuah organisasi yang edukasi. Sekali lagi bukan tempat resever atau tempat penanggulangan. Nah, sebagaimana? Apakah sudah bekerja sama atau seperti apa dalam proses atau bagaimana? Sudah pernah dihampiri, secara tidak langsung. Jadi ceritanya itu pemerintah instasi terkait itu mendatangi satu organisasi teman. Lalu dia melihat teman saya di sana memakai t-shirt stop buang anjing dan ditanya ini siapa yang buat? Gimana kegiatannya? Kebetulan, karena dia sudah paham, dia jelaskan. Pemerintah sangat welcome. Jadi setuju juga, ikut setuju. Dan apa ya? Ayo coba kerjasama. Saya disampaikan ke saya. Saya sambut baik juga. Jadi oke. Kita malah bagus kalau pemerintah mau kerjasama. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya ini seperti apa? Khusus pemerintah, jika ingin mengkampanyekan gerakan ini, pemerintah harus membuat satu keputusan menghampuskan program eliminasi untuk menanggulan rabias. Jadi ada MOU ya? Ya, jadi kalau itu harus ada... Kamu atas putih? Ya, jadi harus disampaikan juga publikasi ke masyarakat. Ayo kita fokus di edukasi. Gerakan ini sama-sama jalan, tapi eliminasi jangan sama sekali dilakukan lagi. Karena percuma. Kalau misalnya saya kasih pemerintah, kita jalan bersama, sudah jalan edukasinya. Tapi tahun, siapa tahu? Dua tahun lagi ada kasus, ada eliminasi lagi. Percuma dong jadinya saya kasih kesempatan. Akhirnya ya, itu yang saya tidak mau. Tapi ya, saya sambut baik sekali pemerintah. Sudah mau, apa namanya, perhatian sedikitnya, perhatian. Tapi ya, itu dijadikan bahan pertimbangan oleh mereka. Kalau misalnya mereka agak berat untuk menghapus, ya sudah, kita jalan, saya jalan, Bapak jalan, menarik gosinya. Oke, saya disampaikan dari luar begitu ya. Dan yang menariknya adalah, seberapa optimis sih sebenarnya ini, Aji, bahwa edukasi lebih penting daripada eliminasi. Nah, ini kan menarik nih. Kenapa, Aji, dari awal sampai pada segmen kita yang terakhir, optimis sekali rasanya. Apakah hanya dengan edukasi bisa merubah mindset masyarakat atau seperti apa? Karena banyak yang pesimis, itu dia. Oke. Karena banyak yang pesimis. Malah berbalik, Aji, gitu ya. Jadi, tahun ke tahun pengalaman saya, edukasi dipesimiskan. Jadi, pesimis-pesimis, oh, nggak bisa, edukasi susah. Susah, mau apa namanya. Mau dekos omong atau orang Bali, ya. Oh, ya, itu dia. Nah, saya di dekat ini sangat optimis ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di Bali. Jadi, apa namanya, gerakan ini harus jalan, sampai kapanpun. Jadi, saya tetap, jadi saya dan tim itu menjaga agar panasnya tetap membara. Oke. Jadi, saya tidak akan memberikan ini down. Jadi, hotnya masih sampai pada segi terakhir, ya. Dengan media kesempatannya, celah-celahnya banyak. Jadi, saya melalui media TV, ada teman-teman di koran, ada media sosial, terjun langsung. Semua kesempatan saya ambil. Tetap membara. Jadi, saya tidak akan membuatnya gini. Optimis, lah. Oke. Dan yang menariknya adalah, karena Bali sudah optimis, dan asnukaranya, karena kita sebagai umat hindu, dan percaya ini adalah berjalan lancaran baik, begitu. Dan yang terakhir adalah harapannya, nih. Harapan untuk generasi muda. Karena kan ini bukan hanya sekedar gerakan saja. Ini ada keseriusan di dalamnya, dan juga merubah pola pikir, mindset untuk kehidupannya lebih baik, begitu. Ini untuk spesial, untuk generasi muda, nih. Harapannya seperti apa? Jadi, apa namanya, masyarakat muda, anak-anak muda ini harusnya yang lebih peduli. Jadi, apa namanya, ini juga gerakannya juga lebih menarik hati kawala muda. Kenapa? Karena mereka penerus, apalagi sekarang anak muda, lebih kritis, lebih cerdas. Jadi, saya ingin juga gerakan ini melebar, gerakan ini meluas melalui anak muda. Tim saya juga kepunyakan anak muda. Jauh dari saya malah. Tapi mereka sangat cerdas. Sangat peduli. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga, malah ada seniman, orang-orang kreatif ini, mahasiswa-mahasiswi datang ke tempat saya, bertemu saya, karena sangat tertarik. Malah jarang ada yang seumuran saya. Sangat jarang. Jadi, mungkin dia pemikirannya sudah lebih-lebih ini ya. Tapi yang ini malah haus ya. Seperti yang dia haus. Kalau bahasa kerennya kipu, apa sih ini? Penasaran ya. Bagusnya malah dia membawanya. Kipu yang bermanfaat ya? Bagus itu. Jadi, pada yang tidak baik, yang ke arah negatif, lebih baik ini. Kita fun. Gerakan ini fun. Tidak terlalu serius memang, tapi kita membawanya, Van. Dan kita, demi perubahan, khususnya di Bali, ayo kita bergerak sama-sama, stop buang anjing. Nah, itu kalau misalnya dari generasi muda. Nah, harapan yang sekarang sebenarnya yang lebih spesifik lagi pada gerakan stop buang anjing adalah pemilik dari hewan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini harapan yang terakhir. Kalau tadi kita sudah bahas, ini pada poin kesimpulannya. Jadi, ingin mempunyai anjing dan juga ingin jangan sampai ini membuang anjing. Apa harapannya, Bu? Silahku ini sebagai penanggung jawab dari kapalnya stop buang anjing. Jadi, saya ingin para pemilik anjing, penyayang ya, bukan pemilik. Jadi, bukan cuma, karena anjing itu bukan cuma hewan peliharaan. Jadi, kalian juga harus menganggap, karena dia juga punya nyawa, punya perasaan, tahu bagaimana ditinggalkan, sedih. Iya, benar. Tahu sakit. Aku kesepian. Tahu rasa sakit. Jadi, kita harus mengerti itu. Tidak cuma, harus terbuka. Pemikiran harus terbuka. Komitmen nomor satu. Terbuka ini maksudnya seperti apa? Harus terbuka. Jadi, tidak cuma manusia, tapi juga luas. Alam. Oke. Jadi, bukan cuma membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga kan salah satu, ini. Jadi, membelihara anjing dengan baik, juga salah satu kepeduluan manusia terhadap ini. itu dia. Terus, apa namanya, bagi para penyayang anjing, lebih baik mengadopsi daripada membeli. Itu juga ada di tagline-nya Stop Buang Anjing. Jadi, Stop Buang Anjing, Adopt, dan Shop. Oke. Ada tagline-nya bahar ya? Adopsi, jangan beli. Jadi, kenapa? Karena membeli itu membuat moral manusia malah karena ngeliatnya uang saja. tidak terbuka. Pematerikan hewan begitu ya? Jadi, lebih baik. Karena banyak masih yang perlu diselamatkan. Oke. Dan yang terkadang adalah Stop Buang Anjing. Waduh, itu yang menarik. Nanti kayaknya abis ini dapat baju gratis ya? Bukan ya? Bukan ya? Itu ordernya kalau itu di luar. Oke. Tapi, mau virusnya dimana-mana berada, tidak terasa, tapi kita satu jam, sepertinya rasanya kurang ya, beli ya? Nanti kita, aja ya kan, ikut sama-sama juga siapa tahu. Setelah ini kita berjumpa di lain kesempatan. Dan itu tadi, narasumber kita atau sama ide bagus gede naradigda ini selaku dari penanggung jawab kampanye Stop Buang Anjing. Dan saya Ita Agarisi yang mengucapkan terima kasih. Dan kita berdua pamit, kita tutup dengan Paramah Santi. Om Santi. 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 Om. Saya bang one to the sky give it while with what we have to go soon Terima kasih telah menonton! Kami un, setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ACP. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung. Dan terhangat. Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia. Yang punya banyak berita seru. Panung update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Pofek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Kalau misalkan selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya? Bawa-bawa ulang. Selamat malam Indonesia. Seming sampai Jumat jam 12 malam. On TV. Acara paling seru favorit pemirsa. Selamat lagi. Denjuin pulangga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Kopi pakaian. 38. Cakep Dewi kramas ya. Dapet hadiah keren. Yaaah! Guta! Dapet jodoh keren. Ya, posinya panas. Nanti. The New It Bulaga Indonesia. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. On TV. Pesan juri. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung. Dan terhangat. Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Pan update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Pofek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Kalau misalkan selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Selamat malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. On TV. Kejutan On TV hadir untuk warga Cengkarek. Bareng geng pes buker yang super kocak. Masak air! Buat masak! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Potol bu, potol, potol. Buat ada yang gak kuat. Mama nyati yang bawa. Dan ada cantik On TV buat para ibu. On TV. Nantikan kejutan On TV selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!